Intro Ribuan kendaraan roda 2 dan roda 4 terjaring petugas satuan lalu lintas Polres Karawang yang dibantu oleh Dinas Perhubungan dan Unsur TNI serta Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang dalam rangka operasi keselamatan berkendara di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Dalam rajia kali ini petugas banyak menemukan para pengendara yang tidak memiliki surat izin mengemudi dan tidak menggunakan helm saat diperiksa. Dan banyak juga pengendara yang balik arah untuk menghindari rajia petugas. Operasi keselamatan berkendara Lodaya ini digelar mulai tanggal 5 Maret hingga 25 Maret 2018. Operasi ini bertujuan untuk tertibnya berkendara baik kendaraan roda 2 maupun roda 4 dan juga menekan angka kriminalitas kendaraan bermotor serta tertib administrasi sebagai anggaran pendapatan daerah Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Hingga saat ini sebanyak 40% dari jumlah 500 ribu kendaraan bermotor yang tidak tertib administrasi dan 10% di Jawa Barat Kabupaten Karawang yang tidak tertib administrasi. Dan diduga banyaknya angka kriminalitas curanmor yang tidak melaporkan kepada petugas serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam bisi pilih administrasi kendaraan. Dimulai adanya kegiatan untuk operasi tertib kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Karawang di mana kegiatan ini merupakan hal yang biasa kita lakukan serta sejawa Barat. Untuk Kabupaten Karawang ini hampir sebesar 40% dari seluruh jumlah potensi kendaraan. Berapa 40%? 40% jumlah untuk wajib pajaknya diperkirakan seluruh potensi Karawang ini jumlahnya sebesar 500 sekian ribu ya. Untuk pendunggak itu ya boleh dibilang 10 besarlah. Jadi diharapkan wajib pajak yang memang sudah menjadi potensi Karawang untuk bayar pajak tepat pada waktunya. Dari Karawang, Jawa Barat, Tim Liputan Triberata TV. Salam Triberata. Banyak kendaraan yang memang tertugak di Jawa Barat khususnya di Kabupaten Karawang ini. Banyak kendaraan-kendaraan yang berusak berat ataupun curanmor ataupun apa, dia tidak melaporkan ke samsat. Jawa Barat khususnya di Kabupaten Karawang, Jawa Barat khususnya di Kabupaten Karawang.